Resah dengan korupsi yang merajalela, mahasiswa membentuk KAK. KAK mendatangi Jaksa Agung, Kapolri, Ketua DPRGR, serta penasihat Komisi 4 untuk mendesak penindakan pejabat korup. KAK mendapat perhatian Soeharto. Ia pun mengundang KAK. Soeharto ingin menindak korupsi tak gerusa-gerusu. Soeharto janji buka praktik pengaduan korupsi di rumahnya. Masyarakat bebas datang dengan membawa bukti-bukti dugaan korupsi. Soeharto menerima banyak laporan korupsi, namun tanpa disertai bukti. KAK kembali menemui Soeharto. Kali ini pertemuan menegang. Soeharto menolak mengikuti KAK. Para mahasiswa pulang dengan kecewa. Soeharto pun menghentikan praktik pengaduan korupsi. Pengaduan korupsi dialihkan kepada Kejaksaan Agung. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.